Ayat berikutnya, 178 Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumul kisosu filqatla Diwajibkan kepada kamu Kisos Membalas Pada orang-orang yang terbunuh Kisos Tentunya melalui proses pengadilan Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu melakukan kisos Pada orang-orang yang terbutuh Al-hurru bil-huri Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka Wal-abdu bil-abdi Seorang hamba dengan hamba Wal-unsa bil-unsa Seorang wanita dengan wanita Dan barang siapa yang Dimaafkan kepadanya Dari saudaranya Suatu pemaapan Faman ufialahu min akhihi syai'un Barang siapa yang dimaafkan Dari saudaranya Dengan suatu pemaafkan Fatiba'un bil-ma'ruf Makanya Hendaknya dia ikuti Dengan cara yang baik Wa'ada'un ilaihi bi'esan Dan memberi Tembusan Dengan cara yang baik Memberi dia Tembusan Zalika takhfifu mirrabbikum warahmat Itulah Keringanan Dari Tuhanmu Dan rahmat Kasih sayang dari Tuhanmu Dengan Dimaafkannya Seseorang Oleh Wali Terbunuh Seseorang yang membunuh itu Dimaafkan Itu merupakan Keringanan Dari Allah Rahmat Kasih sayang dari Allah Nah karenanya Andaknya Dia Mengikuti Cara itu Dengan Yang ma'ruf Dan membayar Dianya Tebusannya Dengan cara yang baik Zalika takhfifu mirrabbikum warahmat Itulah Keringanan Dari Tuhanmu Dan rahmat Kasih sayang Dari Tuhanmu Dan barang siapa yang melampaui batas Sesudah itu Maka dia akan mendapatkan Asep Asep Yang sangat Peti Setelah Misalnya setelah Ya Apa namanya Mendapatkan Pemaapan Lalu kemudian Dia melampaui batas Membunuh Si pembunuh itu Maka Maka Itu Merupakan Sikap yang melampaui batas Fahamanya Tadabada Zalika Barang siapa yang melampaui batas Sesudah itu Falahu Azabun Ali Dia akan mendapatkan Azab Yang sangat Pedih Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Hikmah Manfaat Dari Kisos Itu Walakum Fil Kisosi Hayatun Ya Ulil Alba Dan Kalian Dalam Penerapan Kisos Itu Ada Kehidupan Wahai Orang-orang Yang Berakal Wahai Orang-orang Yang Cerdas La'allakum Tatakua Agar Supaya Kamu Bertakua Jadi Hikmah Dari Kisos Itu Ketika Dia Diberlakukan Maka Orang Timbul Rasa Takutnya Ketika Melihat Kisos Itu Terjadi Timbul Rasa Takut Timbul Semangat Untuk Mengambil Ibroh Dia Tidak Akan Berani Membunuh Karena Bagi Pembunuh Itu Akan Dikisos Dia Tidak Berani Lagi Untuk Sewenang-wenang Membunuh Orang Lain Nah Dengan Menahan Diri Tidak Berani Melakukan Penuhan Karena Akan Dikisos Maka Berarti Dengan Menahan Diri Untuk Tidak Membunuh Orang Lain Itu adalah Kehidupan Menjaga Kehidupan Bagi Masyarakat Walakum Fil Kisos Ya Hayatun Untukmu Dalam Kisos Itu Ada Kehidupan Kehidupan Buat Umat Manusia Perasaan Tentra Tidak Ada Khawatir Orang Lain Membunuh Dia Tidak Ada Khawatiran Dan Yang Tadinya Ingin Melakukan Pembunuhan Juga Mengerem Dirinya Karena Dia Takut Dikisos Ada Kehidupan Ada Ibro Yang Sangat Besar Nilainya Buat Masyarakat Merupakan Kehidupan Memelihara Kehidupan Orang Lain Walakum Fil Kisos Hayatun Bagi Kamu Pada Kisos Itu Ada Kehidupan Wahai Orang Orang Yang Berakal La'allakum Tatakun Agar Supaya Kamu Bertakwa Ayat Berikutnya Kutiba Kutiba Alaikum Iza Ahada Iza Hadara Ahada Kumul Maut Diwajibkan Kepada Kamu Apabila Kematian Hadir Kepada Kamu Diwajibkan Kepada Kamu Menjelang Kematian Apabila Kematian Itu Hadir Kepadamu Apabila Orang Itu Jelang Kematian Meninggalkan Harta Khairan Di sini Maksudnya Harta Apabila Orang Itu Meninggalkan Harta Al-Wasiyatu Lilwalidai Agar Dia Berwasiat Untuk Kedua Orang Tuanya Ayat Ini Sudah Mansuk Hukumnya Terhapus Dengan Ayat Warisan Orang Tua Sudah Dijelaskan Warisan Yang Akan Dia Dapat Intar Kekhairan Wasiyatu Apabila Orang Itu Meninggalkan Harta Diwajibkan Untuk Berwasiat Kepada Siapa Lilwalidai Kepada Kedua Orang Tua Wal Akrabi Dan Juga Kepada Kerabat Dekat Bil Ma'ruf Dengan Cara Yang Baik Yang Ma'ruf Berwasiat Untuk Kedua Orang Tuanya Untuk Kerabat Dekatnya Dengan Cara Yang Ma'ruf Hak Alal Mutaqid Sebagai Kewajiban Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Faman Badalahu Barang Siapa Yang Merubah Wasiat Itu Ba'dama Sami'ahu Setelah Dia Mendengar Wasiat Itu Barang Siapa Yang Merubah Wasiat Tersebut Setelah Dia Mendengar Wasiat Itu Fa'innama Ismuhu Alalladzina Yubad Dilunahu Hanyalah Dosanya Atas Orang Orang Yang Merubahnya Si Pemberi Wasiat Sudah Benar Berwasiat Dia Enggak Menanggung Dosa Yang Menanggung Dosanya Adalah Yang Merubah Wasiat Barang 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 Siapa Yang Merubah Sesudah Dia Mendengar Wasiat Itu Fa'innama Ismuhu Alal Dilunahu Sesungguhnya Dosanya Dosa Merubah Wasiat Itu Adalah Atas Orang Yang Merubahnya Bukan Orang Yang Memberikan Wasiat Sesungguhnya Allah Maha Mendekat Maha Tau Karenanya Ini Peringatan Bagi Orang Orang Yang Merubah Wasiat Seseorang Yang Jelang Meninggal Lalu Wasiatnya Dirubah Siapa Yang Merubahnya Maka Dia Akan Menanggung Dosanya Innallaha Sami'un Alim Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Tau Faman Khaufa Mim Musin Janafa Barang Barang Siapa Yang Khawatir Dari Orang Yang Berwasiat Akan Melakukan Ketidak Adilan Janafan Kezoliman Barang Siapa Yang Khawatir Dari Orang Yang Berwasiat Janafan Dia Akan Berbuat Menyimpan Berbuat Berbuat Tidak Adil Berbuat Berat Sebelah Au Isman Atau Melakukan Dosa Fa Aslaha Lalu Dia Mendamaikannya Memperbaikinya Bayi Nahum Diantara Mereka Fala Isma'alaihi Maka Tidak Berdosa Baginya Ya Orang Yang Mendamaikan Ketika Wasiat Itu Timpang Pincah Ya Dia luruskan Maka Upaya Pelurusan Itu Tidak Mengapa Fala Isma'alaihi Tidak Berdosa Baginya Innallaha Wafururrahim Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Wafururrahim Setelah itu Adalah Ayat-ayat Tentang Puasa Satu Lapan Tiga Ya Ayuhalladhina Aman Wahai Orang-orang Yang Beriman Kutiba Alaikum Siyamu Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Kama Kutiba Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kamu Untuk Apa Allah Mewajibkan Kita Berpuasa Agar Supaya Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Dari Sini Kita Fahami Bahwa Puasa Itu Adalah Ibadah Yang Sudah Disyariatkan Kepada Umat Terdahulu Sebab Bagaimana Kata Allah Kama Kutiba Ala Lati Nam Mim Qobliku Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kamu Allah Wajibkan Kita Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Kepada Orang-orang Sebelum Kita Untuk Apa Puasa Itu Agar Supaya Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Saudaraku Yang Dirahmati Allah Hendaknya Kita Bisa Memahami Bahwa Setiap Kewajiban Yang Allah Tetapkan Kepada Hambahnya Pada Hakikatnya Itu Adalah Kebutuhan Kita Berpuasa Karena Kita Kebutuhan Untuk Mendapatkan Ampunan Allah Untuk Menjadi Orang Yang Bertakwa Kita Sholat Juga Kebutuhan Kita Berinfak Juga Kebutuhan Jadi Setiap Kewajiban Yang Allah Tetapkan Pada Hakikatnya Itu Merupakan Kebutuhan Kita Lalu Allah Maha Tau Tentang Kita Kita Butuh Terhadap Kewajiban Kewajiban Itu Terhadap Amalan Amalan Itu Karenanya Lalu Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Menetapkannya Sebagai Kewajiban Begitulah Hendaknya Kita Memahami Kewajiban Dia Adalah Kebutuhan Kita Kita Butuh Kuasa Kita Butuh Sholat Kita Butuh Untuk Berinfak Itu Kewajiban Kewajiban Kita Nah Karena Allah Tahu Bahwa Kita Membutuhkannya Untuk Menghapus Dosa Kita Untuk Mengantarkan Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Untuk Memasukkan Kita Kedalam Sorga Maka Allah Mewajibkannya Hendaknya Kita Pahami Seperti Itu Bahwa Kewajiban Kewajiban Itu Pada Hakikatnya Merupakan Kebutuhan Kita Karena Kita Butuh Lalu Allah Mewajibkannya Seperti Makan Bagi Anak-anak Kita Makan Itu Adalah Kebutuhan Ketika Dia Masih Kanak-kanak Dia Belum Sadar Karenanya Orang Tuanya Sabar Telaten Menyuapkan Ke Anak-anak Itu Baru Satu Suap Dia Sudah Mengelang Dia Sudah Menolak Tapi Dengan Peduk Kesabaran Orang Tuanya Melati Berbulan Bulan Bertahun Tahun Disuapi Terus Karena Anak Ketika Kecil Gak Menyadari Makanan Itu Sebagai Kebutuhan Dia Baru Memahami Makanan Itu Sebagai Kewajiban Yang Harus Dimasukkan Kedalam Mulutnya Tapi Seiring Dengan Perjalanan Waktu Setelah Membiasakan Diri Ibunya Telaten Menyuapinya Di usia Remaja Maka Timbulah Kesadaran Makan Makan Itu Sebagai Kebutuhan Kalau Dia Sudah Sadar Makan Sebagai Kebutuhan Maka Dia Akan Mencari Makanan Itu Walaupun Tidak Diberikan Walaupun Tidak Dihadangkan Dia Akan Mencari Dia Akan Makan Walaupun Tidak Ada Dia Akan Membeli Dia Akan Nampah Bukan Saja Makan Sekedar Menutupi Kebutuhannya Dia Akan Nampah Dan Nampah Begitulah Ketika Kita Menyadari Satu Kewajiban Itu Merupakan Kebutuhan Maka Kita Akan Melakukan Kewajiban Itu Dengan Penuh Semangat Bahkan Kita Akan Menambah Melakukan Perbuatan Seperti Itu Taubahnya Seperti Semangat Remaja Yang Sudah Sadar Atas Kewajiban Dia Akan Menambah Melakukan Makannya Sampai Disini Dulu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubhulay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh